Halo teman-teman, selamat datang ke channel youtube kami, Davarpedia. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengerimkan file dari HP ke laptop atau sebaliknya melalui Bluetooth. Untuk caranya sendiri sebenarnya cukup mudah. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya bagaimana, langsung saja teman-teman bisa simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, langkah pertama. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu koneksi Bluetooth pada kedua perangkat. Untuk laptop, teman-teman bisa klik ikon notifikasi di bagian pojok kanan bawah. Lalu kita tekan menu Bluetooth. Nah, Bluetooth-nya di sini sudah aktif ya. Kemudian kita aktifkan juga koneksi Bluetooth pada HP. Nah, walaupun sudah, langkah selanjutnya kita klik show hidden icon. Nah, maka nantinya akan ada ikon Bluetooth seperti ini ya. Namun jika belum ada, di sini kalian bisa tampilkan terlebih dahulu melalui pengaturan. Caranya teman-teman klik ikon notifikasi pada bagian pojok kanan bawah layar. Kemudian pada menu Bluetooth, teman-teman klik kanan. Lalu pilih opsi go to setting. Di sini kita sudah masuk pada halaman Bluetooth ya. Nah, sebenarnya untuk mengirimkan file melalui Bluetooth ini, bisa juga dilakukan di menu pengaturan Bluetooth ini. Yaitu dengan menekan opsi send or receive file via Bluetooth. Namun supaya lebih enak ke depannya dan lebih cepat, di sini kita bisa tambahkan ikon Bluetooth pada show hidden icon. Caranya, silakan teman-teman klik opsi more Bluetooth option di sisi kanan ini. Nah, berikutnya teman-teman akan menemukan opsi show the Bluetooth icon in the notification area. Di sini kita checklist. Lalu sudah, kita pilih OK. Kemudian teman-teman bisa keluar. Lalu kita coba cek kembali pada menu show hidden icon di bagian bawah ini ya. Nah, di sini ikon Bluetoothnya sudah tampil ya. Selanjutnya, teman-teman bisa klik ikon Bluetooth tersebut. Nah, maka akan tampil beberapa opsi pilihan seperti ini. Untuk menggunakannya, di sini teman-teman bisa klik send a file. Nah, walaupun ingin mengirimkan file dari laptop ke HP ataupun ke perangkat lain. Kemudian, walaupun ingin menerima file dari HP ke laptop, di sini teman-teman bisa pilih opsi receive a file. Nah, di sini kami pilih receive a file terlebih dahulu untuk menerima file yang akan kami kirimkan dari HP ke laptop. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita berlali menggunakan HP. Kita pilih file yang akan dikirimkan. Nah, di sini kami akan mengirimkan dua buah file musik MP3 ya. Lalu kita pilih berbagi. Kemudian kita pilih opsi Bluetooth. Setelah itu, teman-teman bisa pilih perangkat tujuan ya. Misal, di sini kami pilih opsi yang pertama. Nah, saat ini proses pengirimannya sedang berjalan. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, sudah berhasil terkirim satu file. Terima kasih telah menonton! Nah, saat ini file-nya sudah berhasil terkirim ya. Ini adalah dua file yang tadi kami kirimkan. Nah, di bagian bawahnya ini, menu location. Di sini kita bisa memilih lokasi file tersebut akan ditempatkan ya. Untuk mengubahnya, kalian bisa klik browse. Lalu, teman-teman bisa pilih lokasi yang diinginkan. Misal, kami gunakan settingan bawaan saja ya, yaitu di dokumen. Kemudian kita klik finish. Kemudian untuk melihat file yang sudah berhasil teman-teman kirimkan tadi, di sini kita buka file explorer. Lalu, teman-teman bisa buka pada dokumen ya, apabila masih menggunakan setelan bawaannya. Ini adalah dua buah file yang tadi kami kirimkan ya, dan sudah berhasil diterima pada folder dokumen. Untuk selanjutnya, di sini kami akan membahas kebalikannya ya, yaitu cara mengirimkan file dari laptop ke HP, ataupun ke perangkat lain. Caranya juga sangat mudah. Pertama, teman-teman pilih file mana saja yang akan dibagikan. Apabila sudah dipilih, kemudian kita klik kanan. Lalu, pilih opsi send to. Dan setelah itu, teman-teman pilih opsi bluetooth device. Kemudian, di sini kita pilih perangkat tujuan. Lalu, kita pilih next. Nah, sehingga akan ada pop-up konfirmasi seperti ini. Langsung saja, di sini kita pilih terima. Nah, setelah itu, maka secara otomatis proses pengiriman file dari laptop ke HP, ataupun ke perangkat lain, akan dimulai. Kemudian, teman-teman bisa tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Oke, saat ini sudah berhasil terkirim. Baik, mungkin cukup sampai di sini video tutorial kali ini dari kami. Nah, apabila ada hal yang belum jelas, ataupun ada hal yang ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui komentar di bawah ini. Sekian, dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.